Intro Kembali lagi di Cakrawala Pamirsa Seperti biasa hari Senin ya Monday Money Day Kita berbincang tentang duit Kalau ngomong soal duit Dulu Mungkin untuk Anda yang era-era tahun 80-90-an Duit seribu Itu bisa dapat semangkuk bakso Udah kenyang banget kan Sekarang duit seribu Boro-boro semangkuk bakso Satu bakso aja gak dapat biasanya Iya gak sih? Nah ini karena apa? Karena ada yang namanya inflasi Inilah yang akan kami bahas di hari ini Di segmen talk show sekarang ini Inflasi dan pengaruhnya apa aja Karena di sebelah Nisa sudah ada Mbak Willy Filosofia Yang akan sharing informasi kepada pemirsa semua Selamat pagi Mbak Willy Selamat pagi Aduh pagi-pagi udah ngomongin Mbak So Bekannya seribu ya dulu ya Iya ya tapi udah cukup loh dulu ya Kalau sekarang boro-boro seribu Seribu tisunya doang Seribu ke toilet juga kurang sekarang kan Iya bener Parkir juga Gak ada apa seribu? Apalagi dikejar-kejar tukang parkirnya itu Kalau bayar seribu Tapi kenapa sih? Sebelum kita ngomong soal inflasi nih Inflasi dulu ini apa sih? Iya inflasi kalau bahasa kerennya itu adalah indikator untuk kenaikan harga yang berlangsung terus-menerus Oke Bahasa kerennya Kalau bahasa orang awamnya nih Biar pemirsa Inflasi itu indikator bahwa harganya ini naik berapa persen Nah gitu Oke Apalagi kalau naiknya Hari ini naik Besok naik Lusa naik Harga apa aja yang naik? Segala macam Segala macam? Segala macam Jadi semua? Semua Semua faktor BBM Sembako Bakso Bakso Nah yang jadi Solotan adalah Kalau inflasinya itu Ngaruhnya Nah karena Setiap inflasi Setiap ada kenaikan harga Itu pasti berpengaruh Bentar Bentar Sebelum ngomong pengaruhnya Kenapa harus ada inflasi sih? Karena kira harga-harga naik Iya buru-buru kalau gaji ikutan naik It's okay Gitu loh Curhat ya? Curhat Curhat banget Ini curhatan dari pemirsa semua di rumah Soalnya ya kan? Iya gajinya Gajikan naik Tapi inflasi terus-terusan Harganya naik terus Bener Iya jadi Banyak faktor Jadi banyak faktor Kenapa Akhirnya pemerintah Menaikan beberapa harga Seperti yang Apa aja nih? Baru saja Oke Desember kita tahu Inflasi kita rendah 3,02 Terendah selama 2016 Oke Tapi habis itu Belistrik naik Ya kan? BBM naik Oh iya iya bener Terendah menaikan itu karena banyak hal Salah satunya adalah Kita selama ini selalu Nina Bobo ya Misalnya dengan harga listrik yang segitu nih Murah kan? Hmm Jor-joran Masih jor-joran gak di rumah? Enggak sih Mau murah mau enggak Enggak segitu Hemat kok Udah hemat ya? Udah hemat ya? Pokoknya gak pake dimatikan Iya Kalau gak pake dimatikan bener kan? Bener-bener Nah cuma kan ada beberapa pihak yang memang listriknya belum Belum menghemat Oke Nah salah satunya adalah subsidinya dicabut Subsidinya dikurangi Kenapa? Dengan subsidi dikurangi Efeknya adalah Masyarakat kan mau tidak mau Karena penghasilan gak nambah nih Mau tidak mau mengurangi konsumsi listriknya Jadi memaksa untuk berhemat Memaksa untuk berhemat Nantinya sih bagus Nantinya bagus sih Lebih bagus lagi kalau gajinya dinaikkan Tapi kenapa harus ada inflasi? Kenapa sih harus naik? Kalau itu balik lagi kebijakan 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 yang bikin pemerintah juga Halo Pak jangan naik ya Pak Ayo Jadi memang Kalau tidak naik gak mungkin Tapi besarnya kenaikan inflasi ini kan Macem-macem nih Kayak misal kemarin Desember 3,02 Paling rendah Rendah sepanjang 2016 Tapi Februari 2016 Sempat yang 4,14 Paling tinggi Nah besarnya kalau bisa berubah Ini karena apa? Biasanya sih satu permintaan pasar Jadi kalau Biasanya hukum pasar kan permintaannya banyak Harganya juga naik Sebenarnya kalau gak naik sih gak apa-apa juga Iya lah Bener Cuman hukumnya begitu tuh Gak tau dari mana asalnya Kalau permintaannya banyak pasti harganya naik Dia naik Apalagi kalau permintaan banyak barangnya gak ada Cabai Banget Banget Nah salah satu bentuk inflasinya adalah Kenapa sih memang harus naik Seperti itu Jadi memang kebutuhannya Lebih banyak daripada pasokannya Akhirnya harganya naik Seperti itu Nanti di bulan Jadi dinaikin biar cari substitutnya gitu Keuntungannya biar tetap Jadi misalnya gini Keuntungan saya 10 Kalau bahan bakunya naik jadi 9 Kalau saya jualan 10 Saya untungannya 51 Terusnya 2 Jadilah 11 Oke Keuntungan itu juga Berpengaruh terhadap Biayanya mereka Gaji karyawan Gak mungkin kan Eh keuntungan kita kurang nih Gaji kamu dikurangin ya Mau? Oh gak Gak mau Ya makanya rentetannya sebenarnya panjang Tidak juga bisa menyalahkan yang Menaikan secara wajar Jangan tiba-tiba nanti Kayak cabai kemarin ya Itu gak wajar banget Serius-serius itu gak wajar banget 250 ribu Di mana? Di Jakarta Kayak beli emas ya Baru tau kalau di Jakarta sama segitunya loh Kalau di sini masih-masih 100 ribuan 200 ribu Sekarangnya 160 Nah hari ini Bahkan ada Saya dengar ada operasi pasar Yang dilakukan Untuk menekan harga cabai yang luar biasa Karena konsumsi cabainya Jawa Timur Itu juga luar biasa Gak bisa kayaknya kalau gak makan lombok Iya kan Karena kalau kita makan Tapi gak makan sambal itu Gak afdol rasanya Ada kompetenya juga kayak gitu kan Makan juga harus ada sambalnya Tapi kenapa harganya dinaikin? Nah makanya lah Ada operasi pasar Hari ini Jadi pasar yang cabai digelontorkan hanya 47 ribu Per kilo Wow Itu ada di benar Aku pulang dulu mau ke pasar ya Gue cek Oke Di pasar mana aja Nanti update record yang kita ya Nanti ya Karena kita pasti ngomongin inflasi ini Pak Mirsa Jadi efeknya ini rentetan? Panjang Panjang Oke Kalau misal Misal kayak bulan Desember kemarin 3,02 Efeknya apa sih? Efeknya adalah Inflasi rendah ini efeknya apa? Harga-harga naiknya gak terlalu tinggi Tapi tetep naik Tetep ada kenaikan kan Oke Biasanya mendekati Hari raya, libur Apalagi Natal, tahun baru Berkat santu Iya kan Kemudian liburnya juga banyak Ngebolong-bolong kan Benar-benar Itu biasanya harga luar biasa Naiknya ini kan gak Masih stabil-stabil aja Ya kalaupun ada kenaikan tuh Tidak terlalu besar lah Orang-orang tidak menjerit Menjeritnya justru di Januari Januari ini Iya Menjeritnya karena cabai sih Karena apa lagi? Cabai PLN naik Iya kan Walaupun bertahap Belum kerasa kayaknya Iya karena bertahap kali ya Karena bertahap Jadi misalnya Kenaikannya misalnya 20% Tapi dalam setahun Oh itu gak kerasa Tapi kalau misalnya Kemarin Langsung bulan depan Naik Wah di demo Besar-besaran Bisa-bisa Kalau cuma 5% 4 bulan lagi 5% 4 bulan lagi 5% 4 bulan lagi itu gak kerasa Dan itu masih aman Masih wajar Masih wajar Kenapa sih? Padahal kan ada proyek 35 ribu megawatt Kenapa juga harus dinaikin sih? Sudah julidnya nanti ya Terus? Setelah itu? Iya jadi itu yang pertama Kemudian juga harga-harga pajak Eh wajar motor itu ya Mulai-mulai tahun ini ya Kalau kita cermati Sebenarnya itu tidak langsung naik Tapi pada saat kita ganti plat Dari tahun berapa Sampai sekarang Ganti platnya segitu aja Wajarlah kalau naik Iya 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 Karena masih wajar Makanya gak ada yang demo kan BBM naik juga Gak ada yang nantri Gak ada yang nantri juga Biasanya kalau BBM naik Wah malam udah nantri Panjang banget ya Padahal juga Kalau misalnya dia beli BBM sekarang Dia masih bisa BBM besok Sebenarnya itu Sudah stabil Artinya gini Semua kenaikan itu Direspon dengan sangat baik Artinya Ada pun kenaikan masyarakat Sudah gak yang Mudah terprovokasi ya Bahwa ini naik Nanti pendapatan kita Karena balik lagi Kalau naik terus Gak makan Tetap makan kan Iya bener Tetap Emang kalau benci naik Terus gak beli Tetap beli kan Tetap beli Terus kalau belinya sekarang Sama besok Alah naiknya cuma berapa Gak usah nantri deh Capek Kecuali naiknya jadi dua kali lipat Baru Nah itu baru Itu macer Itu terasa Kalau naiknya cuma berapa Berapa Masyarakat sudah Pintar kok Walaupun listriknya naik BBMnya naik Cabe nya naik Kalau BBM naik Biasanya Ongkos angkutnya juga naik Ongkos angkutnya naik Portasnya naik Pasti juga Nanti Harga pasti akan menyesuaikan naik Itu sudah pasti Bentar lagi ya Tahun 2017 ini kita lihat nih Inflasinya Kira-kira berapa persen sih Kalau di tahun 2017 nih Saya sih maunya Jangan lebih dari 3 persen deh Maunya Saya juga maunya begitu Kalau mau sih Gak perlu ada inflasi Aman banget Kita tidak merasakan Gejolak yang terlalu parah ya Kalau tahun-tahun sebelumnya Mungkin Mendekati Natal tahun baru Pasti harganya luar biasa Sekarang Enggak lah Berarti standarnya Inflasi Inflasi ini pasti ada Pasti ada Selalu ada Selalu Gak pernah gak mungkin Minus itu gak mungkin ya Minus itu gak mungkin Jadi kalau di bawah 5 persen Itu masih aman Emang pernah di atas 5 persen Gak pernah Gak pernah syukurnya Jangan Kalau standarnya Standar rata-rata nih Indonesia Tiga setengah sampai empat lah Masih oke Masih oke Jadi kalau lebih dari 5 tuh Ekonominya Pasti goyang Itu pasti Ada sesuatu Yang menyebabkan Hal itu terjadi Oke berarti Kalau misalkan Mau berinvestasi Dan itu biasanya Dampak politik ya Kalau sampai tiba-tiba Itu karena politik Nah kalau yang sekarang Banyak ketang-ketang Enggak ya Gak ngaruh ya Itu gak ngaruh ya Saya sih berharapnya ngaruh ya Iya Oh gak ngaruh Maksudnya ngaruh ke penurunan harga Gitu loh Apapun yang terjadi Harganya turun pokoknya Uangnya banyak disitain Iya bener Duitnya kan pada balik Tuh Duit negara kan Lagi banyak duit berarti Banyak duit untuk apa Untuk membangun infrastruktur yang lainnya Kita kan juga mau bangun rumah Mau renovasi rumah Itu infrastruktur untuk pribadi Itu negara pribadi Tapi kalau munculnya uang baru kemarin Pengaruh gak sih ke inflasi? Enggak Enggak ngaruh Pengaruh ke ini paling Berarti kita harus menyimpan uang yang lama Terjadi koleksi Jangan diberanjain Nanti ke berapa puluh tahun kemudian Untuk kolektor Akhirnya jualnya tinggi loh Asal bukan letak Oh letak sama aja bohong Gak bisa Udah bekas-bekas apa gitu ya Kebiasaan kita kayak gitu ya Tapi kalau berarti Inflasi ini berpengaruh banget Di iklim investasi Pasti Nah nanti bagi Anda pemirsa Barangkali yang mau berinvestasi Harus lebih paham lagi Inflasi ini seperti apa Apa pengaruhnya untuk Anda Yang mau berinvestasi Oke jangan ganji channel televisi Anda Karena di segmen selanjutnya Mbak Bili Filosofia Akan share tips and trick Untuk berinvestasi Tanpa terbebani sama inflasi Ya gak sih? Oke baiklah Oke Di segmen selanjutnya ya Sampai jumpa